Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Terlepas dari kontroversi mengenai kisah Mani Angkeran yang terkesan sebagai mitologi atau cerita rakyat, ia adalah tokoh nyata yang memiliki leluhur dan keturunan. Siapakah leluhur Mani Angkeran, dan siapa pula istrinya sehingga ia bisa memiliki keturunan? Ceritanya unik sekaligus sangat menarik, dan saya akan menuturkannya dengan menggunakan buku Bawad Basa Mahagodra Basa Sanak Sabtersi sebagai sumber referensi. Kita awali kisahnya dari Empu Prateka, salah seorang dari Sabtersi yang merupakan putra ke-6 Empu Genijaya. Empu Prateka yang memperistri putrinya Empu Pasiruan menurunkan seorang putra yang sesudah Pugala atau Dwi Jati bergelar Empu Prateka Yatnya. Dari perkawinan Empu Prateka Yatnya dengan Nidewi Ratna Semeru, lahir Sang Prateka, Neayu Kamareka, dan Neayu Suarareka. Mereka yang semula tinggal di Pasiruan lalu pindah ke Bali. Sang Prateka yang kawin dengan Neayu Wirarunting menurunkan seorang putra bernama Dipasak Lurah Kubakal yang bertempat tinggal di Banjar Kubakal, tempatan Karangasem. Pada tahun 1335 oleh Raja Bali Sri Gajah Wahana di Pasir Lurah Kubakal diangkat sebagai Amanca Bumi yang berkuasa atas daerah Kubakal dan Bangli. Ia memiliki tujuh keturunan yaitu, pertama Pasir Prateka di Banjar Tengah Rendang, kedua Pasir Prateka di Banjar Belatung Menanga yang sesudah Dwi Jati bergelar ke Dukuh Belatung, ketiga Pasir Prateka di Banjar Segeh Kelor Nongan Karangasem, keempat Pasir Prateka di Banjar Karangsung Kelor Peninyuan Bangli, kelima Pasir Prateka di Bukbuk Karangasem, keenam Pasir Prateka di Banjar Gambongan Teng Thali Karangasem yang sesudah Dwi Jati bergelar ke Dukuh Gambongan, dan Pasir Prateka di Banjar Pekandalan Dangin Margi Desa Akah Kelungkung. Selanjutnya dikisahkan bahwa selaku pemangku di Pura Besaki, mani angkeran pada suatu hari datang ke pedukuhan ke Dukuh Belatung. Begitu mani angkeran tiba, ke Dukuh Belatung menancapkan kis-kis atau alat penyiang tanaman, dan duduk di atasnya. Setelah itu, ke Dukuh Belatung menunjukkan kesakiannya yang lain dengan duduk di atas daun talas. Sambil begitu, ke Dukuh Belatung bertanya kepada mani angkeran mengenai nama dan asal-usulnya. Mani angkeran pun menjawab bahwa ia adalah seorang putra Brahmana Mandul dari Majapahit. Ke Dukuh Belatung meragukan jawaban itu karena orang Mandul tak mungkin bisa punya anak. Setelah itu, giliran mani angkeran yang bertanya, mengapa hutan di sekitar tempat itu dirabas dan daun serta ranting yang sudah rontok itu mau diapakan? Ke Dukuh Belatung menjawab bahwa ia akan membuka lahan untuk ditanami padi gaga dan sampah berupa daun serta ranting itu akan dibakar. Mau dibakar dengan apa? Tanya mani angkeran lagi. Tentu saja dengan api, jawab Ke Dukuh Belatung. Mani angkeran lalu mengatakan bahwa untuk membakar sampah itu cukup dengan menggunakan air kencingnya. Ke Dukuh Belatung yang terkejut mendengar pernyataan Mani angkeran lalu berjanji bahwa apabila benar sampah hutan itu bisa dibakar dengan air kencing Mani angkeran, maka rakyat Ke Dukuh Belatung di Banjar Tengenan dan Batu Sena akan diserahkan kepada Mani angkeran, begitu pula putrinya yang bernama Niluh Pasek Prateka alias Niluh Pasek Warsiki. Pada suatu hari yang telah disepakati, Mani angkeran datang lagi ke tempat itu. Ke Dukuh Belatung pun hadir bersama semua warga Banjar Tengenan dan Batu Sena serta Niluh Pasek Warsiki. Seperti yang telah dikatakannya, Mani angkeran lantas membakar semua sampah hutan di tempat itu dengan air kencingnya. Ketika api berkobar semakin besar tanpa diduga, Ke Dukuh Belatung menceburkan diri ke dalam api dan seketika itu pula dikatakan moksa. Dan sesuai dengan kesepakatan, warga Banjar Tengenan dan Batu Sena diambil alih oleh Mani angkeran. Adapun Niluh Pasek Warsiki diambil sebagai isri dan dari perkawinan mereka lahir seorang putra bernama Banyak Wide. Selanjutnya, Banyak Wide menurunkan tiga orang putra yaitu Arya Adhikara alias Rangalawe, Arya Kuda Penoleh alias Arya Kuda Pengasih, dan Arya Pinati. Oleh karena Ke Dukuh Belatung hanya menurunkan Miluh Pasek Warsiki dan sudah diperistri oleh Mani angkeran, maka Ke Dukuh Belatung tidak memiliki ahli waris. Disebutkan yang kemudian menjadi ahli warisnya ialah Madi Pratika Watu Sesa, yaitu putra kedua Ke Dukuh Gamongan, adiknya. Demikian kisah mengenai Ke Dukuh Belatung dan Mani angkeran yang membakar sampah hutan dengan air kencing. Semoga ada manfaatnya. Rahayu. Terima kasih telah menonton!